Terima kasih telah menonton Jadi kita ada sebuah kapasitor disini Dia itu menggunakan dua buah dielektrik Jadi kita harus cari totalnya itu berapa Nah untuk nyari totalnya itu Kita bisa nganggep ini sebagai dua kapasitor yang berbeda Jadi kapasitor satu itu dengan dielektrik K1 misalnya Yang kedua menggunakan K2 Nah nanti kita bisa langsung pakai rumus yang paralel itu Ini bisa dipakai juga buat kapasitor Nanti kalian bisa nyampe ke general equation yang kayak gini Nanti kalian tinggal cari aja Masukin angkanya berapa Ya nanti C yang menanggi KxV Untuk nyari charge nya berapa C nya itu nanti dari si yang C net ini Jadi nanti 9 dibagi C net nya Terus Tinggal cari aja pakai rumus ini juga Ya nanti kalian langsung tutup Ini cukup gampang sih sebenarnya soalnya Terus ada soal ini Ini cukup ribet mungkin ya katanya Soalnya ini circuitnya Mungkin kelihatannya agak rumit Jadi ada circuit seperti ini Ada baterai Terus ada current yang melewati Ya loop-loop disini lah Nah nanti disini tuh Hambatannya tuh ada nilainya 20 ohm Kita suruh cari power total sama lost power Dari setiap resistor Oke yang pertama itu Switch S1 sama S2 itu terbuka Jadi misalnya yang ini sama yang ini kebuka Nah disini tuh karena ini sama ini kebuka Jadi tuh bagian yang A ke C ini Kita bisa anggap sebagai open circuit Atau nggak Atau dengan kata lain kita bisa anggap bahwa Semua bagian Dari Yang ini Ini tuh hilang Jadi tinggal yang gini aja Terus kita Bisa tau disini Kan tadi Ada I3, I4, I5, I6 ya I3 nya 0 I6 nya 0 I5 nya 0 I6 nya 0 Iya kan Karena Disini karena I3 sama I4 nya kan udah pasti 0 Soalnya kan S1 nya kan kebuka Jadi di I5 sama I6 nya juga nggak mungkin ada current Soalnya I5 sama I6 itu tergantung Sama I3 sama I4 Jadi otomatis yang kebawah Yang di bawah juga hilang Jadi tinggal ini Iya kan Dia kan define 2 current disini I1 sama I2 I1 sama I2 nya itu sama ya Karena cuma Circuit kayak ini doang R total nya itu 40 Kita cari current nya berapa Cari P total nya berapa Terus kita cari Power loss nya ya Power loss nya itu I2 R Oke terus Ini yang Mungkin agak lebih panjang ini Cukup rumit Jadi itu ada Current disini jadinya ya Karena ini ditutup S1 sama S2 ditutup ya Jadi ada Current disini Ada Current disini Nah disini kita bisa simplifikasi Circuit nya Jadi R2 sama R3 itu kan paralel Jadi kita simplifikasi R2 sama R3 nya Jadi ada R total misalnya RY disini Terus simplifikasi R5 sama R6 Jadi Rx disini Nanti RY sama Rx nya itu kan jadi series Tinggal ditambah Terus diparalelin sama R1 nya Jadinya nanti Kayak gini juga Ya kan Tapi nilai disini itu beda Kalian bisa Cari juga nanti Ini gue udah Langsung aja Angkanya langsung dimasukin Nanti jadi kayak gini Kalian cari Current yang I1 nya awal berapa Ya kan Cari footage disini berapa Nanti kita tinggal masukin ke Circuit Tapi kita pelan-pelan aja Jadi kita Masuk yang ke loop yang kedua dulu nih Jadi di loop keduanya ini Kita cari Current yang melewati Kedua resistor 10 ohm ini Jadi Cara taunya itu Disini kita bisa Cari I1 yang melewati 20 ohm ini V per R Jadi 80 Dibagi 20 Jadi kita bisa tau nih Yang melewat ke bawah itu 4 ohm Eh 4 ohm 4 ampere Berarti yang ke arah itu kan 4 ampere juga Jadi Kita dapet Arus yang di tengah Kita tinggal cari arus Yang di sisanya Yang sebelah kanan Nama di bawah nih Kita pake Rumus yang sama Sebenernya disini Tinggal I V per R aja Jadi V nya itu 40 R nya 20 Jadi kita ketemu Arus yang ke sebelah kanan ini 2 ampere Yang ke sini juga 2 ampere Soalnya Inilah yang ini sama Yang ini tuh sama Jadi yang bener Yang rangka kanan sama bawah Tuh sama Terus Ya ini nanti tinggal dicari Power nya Ini gue lupa Hitung power nya Ya Gampang lah ya Mencari power Oke lanjut Ini Soal kapasitor juga Tapi ini agak beda Kalau tadi itu kan Kapasitornya itu kan Atas bawah Ini tuh jadi kiri kanan Nah kalau kiri kanan gini Kita cari C A nya ini berapa Terus kita Dikasih tau H2 nya Menangkan 2 A1 Nah C A nya ini Sama dengan Kita tau tadi Ada rumus ya C sama dengan E A per D Nah disini A total nya Dikasih 10 KS Jadi kita harus Membagi Kapasitornya itu Sesuai sama Dimensi yang dikasih Sama soalnya ini Nah nanti Kita bisa tau Misalnya disini nih Yang bagian A nya ini Iya Jadinya tuh A H2 Dikali H1 Tambah H2 Terus Eh sorry Ini kayaknya yang ini dulu Sorry Jadi Area nya itu kan Dia kan dibilang Ini Plate nya itu kan Kotak ya Kotak Jadi Tinggal Leng kali width aja Nah dia kan dibagi 2 Jadi H2 Sama H1 Tinggal Dikali doang Karena H2 Menangkan 2 H1 Jadi tinggal 9 H1 Kuadrat H1 nya dicari H1 nya 1 per 30 meter H2 nya 2 per 30 meter Terus Kita cari area Dari bagian yang Bagian yang Bagian yang Satunya itu Sama dengan 2 per 300 Berarti yang Satu Berarti yang satunya lagi itu kan Oke Dihatahui Habis itu Ini jadinya Kalian tinggal Cari aja Kapasitas nya Sesuai sama area Yang 1 sama yang 2 nya Terus Nanti Kalian tinggal Pakai rumus Kapasitas Paralel Tambahin Terus Kalian tinggal Pakai key Yang menangkan C kali V V nya itu Dikasihkan V nya itu 12V Terus Ada soal Circuit lagi Ini Circuit White stone bridge Tapi tengahnya Pakai Resistor Agak ribet Oke Jadi Untuk yang Kayak begini Kalian Harus Definisiin Harusnya itu Ada dimana aja Ranya kemana aja Biar gampang nanti Terus gue bikin lagi Ini Circuit nya Biar Enak aja Dilihatnya gitu Terus kalian Definisiin loop Loop nya Pakai Kirchoff Tinggal pakai Cafe Terus kalian Bikin Equation Equation Nanti Kalian tinggal Simplify aja Equation Equation Dicari I1 I2 I3 nya berapa Nanti kalian ketemu Ya kan Soalnya itu apa sih Current on each resistor Nah ini kan Kita kan udah definisi I1 I2 I3 I4 I5 Jadi otomatis I nya nanti Yang ketemu disini Itu sama dengan I1 yang di resistornya Jadi Loop disini Yang gue pakai itu Ada tiga Loop nya itu Yang Melewati baterai Tapi di dalam disini Terus melewati baterai Diluar Sama yang Di loop yang di atas ini Mungkin kalian Kalau bisa ikutin juga Seharusnya Gapapa Cuma kalau misalnya Loop nya mau yang di bawah Juga gapapa Terus ditanya R equivalent R equivalent nya Itu berapa sih Jadi Kita misalnya gabungin Ini semua tuh Sebenernya Ambatannya berapa Nah sebenernya itu Nggak susah Sebenernya itu Tinggal cari aja I totalnya itu berapa I totalnya itu kan I Sama dengan I1 sama I2 Sama dengan I1 Sama dengan 11 ampere Ini gue udah hitungin Nah Tinggal bikin aja Langkaian R equivalent Sama Baterai Sama Current yang udah Diketemuin Jadi R equivalent nya Tinggal gini Kalian gak usah Bingung-bingung Nyari Hambatan Dengan ini Paralama ini Apa enggak Ini seri Apa enggak Enggak usah Karena kalian udah tahu Total current nya berapa Terus lanjut Ini Alternating current Sama kapasitor Ini sebenernya udah Didefinisiin semua Ini sebenernya gak susah Calculate Omega 0 In CnR If the impedance of Z Can be written by Equation ini Nah Kalau kalian inget Z itu kan Sama dengan R kuadrat Tambah Ini kan XL Dikurang Xc kuadrat Tapi karena gak ada Elemen Induktif disini Jadi cuma pake Xc aja Sama dengan Sama ini Terus tinggal cari Omega 0 nya berapa Terus Ditanya Find R and C If the impedance Z And capacitive reactance Xc Blablabla Terus S Jadi pokoknya Ini tuh Harusnya limit Omega ke infinity Soalnya ini Arahnya ke infinity Jadi tuh disini kan Kita bisa lihat Bahwa Z nya itu Kalau misalnya Dia mengarah Ke infinity Dia tuh bakal Converging Converging ke Nilai 500 disini Ini 500 Ini 500 Nah terus Kalian tinggal cari X nya itu berapa Disini Ini kira-kira aja 100 lah ya Gak usah Kayak Oh ini kayaknya turun Ini 90an Gak usah Ini udah 100 aja Bodoh banget Nah terus Kalian tinggal cari R nya itu berapa Dengan rumus Z sama dengan Akar R kuadrat Tambah Xc kuadrat Terus ada Mana lagi Ini soal Induktor Induktans Oh ya gue lupa sih Tadi Masukin ke basic theory Cuman Soal ini udah Ada rumus semuanya Jadi disini Tanya magnetic flux On coil 1 And coil 2 Kalau misalnya Ada 2 coil disini Dengan L1 sama L2 Terus ada N1 sama N2 Terus Yang coil 1 nya itu Dikasih arus Rumus magnetic flux itu El sama dengan Min L2 Eh sorry Yang ini N Magnetic flux Sama dengan L kali I Yang ini tuh Yang dibawah tuh IMF Sorry Nah yang bagian A ini Tinggal cari aja Magnetic flux 1 nya itu Sama dengan Masukin aja nilai L I sama N nya Ya kan Nanti kalian ketemu Lalu Untuk Yang B nya itu Dia nyari Self-induced VMF Sama Induced EMF Nah Eh sorry Ini gue jelasin dulu deh Ada mutual inductance Mutual inductance itu Gara-gara ada Inductance di 2 elemen Jadi nanti dia ada yang namanya Mutual inductance Nanti pake rumus ini Ketemu magnetic flux on coil 2 Untuk self-induced EMF itu Supaya Arena itu habis Soalnya kan dia Retrofacenya 4 Ampere per second Retrofacenya itu Ini tuh negatif ya Jadi dia Bakal kurang Bukan nambah Kita cari Dalam berapa awal lama Dia Dari 6 miliampere Jadi 0 Terus tinggal dimasukin Ke rumus Induced EMF Yaitu N Dikali delta Magnetic flux Per delta T Data magnetic flux itu tuh Maksudnya Magnetic flux Dari awal sampai akhir Karena awalnya 0 Soalnya gak ada perubahan Terus pas berubah itu Dia Akhirnya ada sebuah magnetic flux Terus tinggal dibagi sama Waktunya berapa Oke Terus ini ada RLC Untuk RLC ini Nanti pake rumus yang tadi Z sama dengan R kuadrat Tambah X Min XC kuadrat Kalau misalnya ditanya Impedance nya berapa Nah untuk Biar ini jadi lebih simple aja Ini resistornya itu Langsung diparalin aja Cari Berapa ohm disini Ini gue hitung Jadi 400 ohm Terus kita tau bahwa Disini V nya itu 100 100 itu Peak value nya ya Itu bukan Nilai yang dipake Untuk nanti perhitungan Dan di perhitungan itu Nanti dipake Nilai RMS Terus Kita ditanya Potential difference Between point B And point D Jadi kita cari dulu V B itu berapa V D itu berapa Nah Kan Tualanya di XM XL itu kan pake omega ya Nah kita harus ingat bahwa Dari Equation V ini Karena beneran A C Omega itu Kita tinggal cari disini Masukin angkanya Ini kan Jadi tinggal gini doang Z nya kita cari 500 Terus Dari 500 itu Kita cari IRMS nya IRMS nya itu Kita pake VRMS VRMS itu Sama dengan Nilai peak nya Nilai maksimum nya Dibagi sama akar 2 Terus dibagi sama impedansi Hasilnya segini Terus Kita cari Nilai VB nya itu berapa VB nya itu kan 100 dikurang sama Voltage yang Dimakan sama Restore nya ya Jadi 100 dikurang 40 akar 2 Voltage resistor Jadi cari voltage resistor nya itu Tinggal pake IRMS Dikali R nya doang Terus Untuk cari VD itu Berarti kan 100 dikurang Semua ini ya Nah VL sama VC itu Mirip sama VR Tinggal dikali XL sama XC doang Terus Mirip dengan sifat Diberdansi yang disini Kita harus mengurangi VL sama VC Kita ketemu VD nya berapa Kita cari VBD nya berapa Terus ditanya Average power loss on the RLC series Tinggal E2 x Z Oke lanjut Ini solenoid Ini inductance juga Solenoid inductance Terus connect series Sama resistor Kalau ada baterai 14V Connected sama solenoid Sama resistor nya Berapa lama Supaya dia Current nya itu Nyampai 80% Dari final value nya Ini itu Masuk juga dengan Konsep Quote on quote charging Dari induktor Kalian bisa lihat juga Di buku Pembuatan seperti ini Ya Tinggal masukkan aja Angka-angkanya sebenarnya Ini Gak susah Ini Itu kan Upper R Upper R nya Canggak coret Terus tinggal 0,8 Kurang satu Yang kan jadi 0,2 Haman dengan ini Terus tinggal Delearn Kedua sisinya Nanti kalian ketemu T nya berapa Terus ditanya What is the current Through the resistor Induktor add T Haman dengan 1,0 Ini tau L Tau L itu Time constant Kalau misalnya Pakai induktor Nah tau L itu Haman dengan L per R Ini definisinya L per R Ya kan Dimasukin di rumusnya Terus kita juga Masukin Nilai T ini Nanti Nanti udah ketemu I nya Masukin Voltage sama Restore Oke Terus Lanjut Nomor lanjutnya Kita masuk ke Soal buku Ini itu Force ya Jadi Ada 2 partikel Seperti ini Terus dia Ada separation nya L Menangkan 10 cm Di X axis Terus ditanya Kalau misalnya Ada partikel 3 Unknown charge To be located Biar dia Elektrostatic force nya Dari partikel 1 Sama 2 itu 0 Berapa Koordinat X sama Y nya Nah Disini dia bilang itu Partikel 1 itu Chargenya 1 Yang kedua itu Min 3 Jadi udah pasti Partikel ketiganya itu Di sebelah kiri Karena apa? Soalnya Partikel yang kedua ini itu Magnitude Q nya itu Lebih gede daripada Q 1 Jadi gak mungkin Dia di tengah Atau di kanan Udah pasti dia di kiri Terus Kita tinggal cari Kita sama denganin Kaki Q R kuadrat Dari Q 1 Sama kaki Q R kuadrat Dari Q 2 Ya rumusnya seperti ini Ya kan Nanti Q 3 nya Dicoret Ya kan Terus nanti Jadinya 10 Tambah R kuadrat Sama dengan 3 R kuadrat Hasilnya jadinya Min 13,66 Nanti dia Bakal berada Di Negatif X sama dengan Min 13,66 Y nya sama dengan 0 Terus ada ini Itu particles are fixed On an x-axis Berarti ada dua Partikel seperti ini Partikel 1 Di x-2 Berarti disini Partikel 2 Di x-3 Berarti di kanan Terus ada partikel 3 Yang Quadrat Dia jaduh Dari Y-axis Sama dengan 2 X nya 0 Terus ditanya Acceleration nya Kalau misalnya Dia di x-axis Sama di y-axis Nah Kalau misalnya Misalnya kita mau Dia Acceleration nya itu Di x-axis Berarti Sorry Value Acceleration yang di x-axis Itu kita Kita bisa cari Pertama Kita harus cari dulu Nilai Distance dari Q1 Ke Q3 nya itu berapa Ya kan Kita pakai Trigonometry biasa aja Cari Theta nya juga Terus kita cari Force nya Terhadap Q3 Kaki Keeper R2 nya akan 8 Jadi 8 kan ya Hasilnya segini Terus Kita cari Kalau misalnya dari Yang Q2 nya berapa Q2 kita cari Cari juga Distance nya pakai Trigonometry Terus F nya itu kita bisa cari Karena dia Yang Q2 nya Nggak diketahui Q2 nya itu Q Kita harus cari Q nya berapa Nah nanti Nah nanti itu F nya kayak gini Nah Karena dia Apa Value X-axis nya di X-axis Berarti dia tuh F di Y nya tuh Nggak ada Berarti Q2 nya itu Harus narik Sedangkan Q1 nya itu kan Udah Positif Berarti dia tuh Dorong kan Berarti karena Kita mau dia ke Positif X-axis Kita harus Membuat Q ini tuh Negatif Nah gimana caranya Berarti Force Y nya itu Bakal Nol Harus nol Biar dia bergeraknya Cuma di X doang Berarti kita sama dengan Ini nih F1 3Y Sama F2 3Y Berarti dikali Sama sin Theta nya ya Ini kita tinggal Cari doang Q nya berapa Ini disini minus Terus kalau misalnya Di Y-axis Berarti dia Di X nya Nggak ada Nah karena Yang Q1 nya ini Dorong ke kanan Berarti yang Q Yang Q2 ini Dia tuh harus dorong ke kiri Berarti sekarang Q nya itu Harus positif Nah berarti nanti Disini Fx nya harus Sambah dengan Nol Jadi tinggal Dikali sama Cost Theta Nanti ketemu Q nya positif Oke Lanjut Ini gampang Ini gue Masuk disini Cuma Cuma Sinkis aja Kalau misalnya Kalian tiba-tiba Bingung dengan Soalnya kayak gini Dia nanya Magnitude dari Electrostatic force Kalau misalnya Ada Compound NaCl ya Na plus sama Cl minus Kalau misalnya Ada separation Segini Ini sama aja Tinggal cari Ka Dikali Kiki Peran R kuadrat Key nya itu kan E Jadi tinggal E kuadrat per R kuadrat Ketemu F nya berapa Ini simple Jangan bingung Lalu ada Soal Ini itu Soal Electric field Ini sebenarnya Yang kayak gini Itu cukup sering Electric field sama Potential itu Biasanya kayak gini Soalnya Ditanya Magnitude nya berapa Di point P Jadi kita tahu Bahwa Q1 sama Q2 Itu sama Dan dua-duanya positif Berarti otomatis Dia 0 Berarti kita hitung Itu hanya Yang Q3 Kita cari dulu Jav dari Q3 ke P Itu berapa Kita misalkan X Ya kan Terus X nya kita ketemu Kita cari Nah ini Sebenarnya bisa dua cara Ini sebenarnya Dua-duanya hasil sama ya Kita cari E3X sama E3Y Atau gak langsung aja Cari E nya Jadi gak usah Pake cos Gak usah pake sin Kalo misalnya Kalian pake E3X E3Y Nanti kalian tinggal Akar kuadet aja Cukup gampang ya Terus Lagi apa sih Lagi tuh direction Direction itu Tinggal gini doang Kalian cari Kalo gue tuh biasanya Suka nyari Theta nya berapa Biar nanti Jawabannya tuh lengkap Tauksnya disalahin disitu Theta nya itu Sama dengan Theta yang di Segitiga yang di bawah ini Yang kalian pake Buat nyari Nilai X Jadi nilainya itu Bakal 45 derajat Dari X-axis Ini kalian bisa tulis Disini tuh positif X-axis Disini positif Nah terus ada Ini dia tuh Dilingaran Ini mungkin agak Lebih ribet ya Takutnya keluar Nah disini tuh Untuk Q1 itu E nya itu Dia hanya bakal E nya itu Ke X ya Ke E X doang Untuk E disini Soalnya dia nanya Di center of the Center of the circle Center of the ring Jadi dia sih Cuma bakal di Komunen X doang Terus yang E doanya Itu karena Di ether angle Berarti dia ada E X sama E Y E X nya dicari Ya kan Kaki keeper R kuadrat Terus tinggal cari E 2 nya Ya kan Cari cost Tama Tata nya berapa Nah ini Emang angkanya Lumayan gede Jadi disini Mungkin agak ribet Jadi E Gue bikin disini Pakai Notasinya aja dulu Nggak masukin angka Nanti ketemu Hasil akhirnya tuh Kayak begini Tinggal cari Tata nya Menangan 2 Oke ya ini Tata nya langsung ketemu ya Positif sama negatif Saya nanya Positif sama negatif Terus Oke Disini Nah ini yang Gosin Ini Goslo ya Ini yang Gosin service Kali ini Ini kubus Nah kalau Kubus itu Dia nanyanya itu What is that charge Contained by the cube Nah E in Y axis nya itu Depends on why Karena kenapa Electric field nya itu Disini Yang J nya itu Itu dikali Sama Y kuadrat Berarti dia Ada perubahan ya disini Sedangkan yang X sama Z nya itu Konstan Jadi dia tuh Bisa kita anggap sebagai 0 Nah disini itu Kita bisa cari Kita cari dulu Magnetic field nya berapa Pake rumus ini ya Terus karena dia Length nya disini Kita tau dia 2 Tinggal cari doang Berapa sih area nya Berarti Yang masukin dong disini Lalu kita masukin Ini A nya berapa Disini jadi Hasilnya itu Min 256 Weber Yang ini ke kanan ya Karena ini yang Y nya di 4 Berarti dia Yang ini tuh E nya kesini Ini E Nanti ada E nya yang kesini Nah ini Koordinat nya agak musingin Soalnya ini sebenarnya tuh Yang ke kanan itu Y Yang kesini itu X Yang di atas itu Z Nah terus nanti Ini gue langsung hitung Yang ke kirinya itu berapa Nah disini itu kan Y nya itu kan Posisinya beda ya Berarti nanti kalian harus Pakai nilai yang beda Untuk Y nya Yang ke kanan itu kan Y nya disini 4 Dia bilang disini Y satunya mendengar 4 Karena Q playing nya 2 Berarti Y yang ke kirinya itu 2 Oke Terus tinggal cari dong Q nya berapa Q nya itu Kita harus cari dulu Net Magnetic flux nya berapa Nanti tinggal cari Q nya berapa Oke Ini isolated conductor Ini sebenarnya Kementerian besar Gak bakal masuk Ini juga agak ribet Ngejah sini Ini tentang S2 conductor Kalau misalnya dia Ada charge Net charge ya Terus ada Cavity gitu Cavity nya ada charge nya juga Nah dia tanya Charge di cavity wall nya berapa Nah untuk Goshen surface itu Kita tuh Asumsi bahwa Electric field nya disitu 0 Berarti nanti Q enclosed atau Q net nya itu Nanti harus 0 Nah karena Q di cavity nya itu 3 plus 3 ya Terus dia ditanya Yang di wall nya itu berapa Jadi itu kayak Luar sama dalem gitu Jadi karena Q net nya harus 0 Disini Q nya itu Min 3 Terus di outer surface nya itu Berarti kan di luar Nah nanti yang di luar itu Tinggal ditambahin doang Net charge dari conductor Sama charge dari partikel nya Terus lanjut ini ada Voltage potential Untuk voltage potential itu Ini juga Cukup gampang Teman tinggal cari doang Ini Voltage yang Di setiap Charge nya itu berapa Terus Pakai rumus aja Langsung ketemu V nya berapa Nggak usah pusing Terus ada Ini Ini kayaknya Nggak bakal keluar sih Cuman Ya gue takutnya Tiba-tiba keluar Jadi ini tuh Kalau misalnya Dia line of charge Terus jadi Sebuah Route begini Nah Disini Potential nya itu Sama dengan K Terus di kali Sama perbedaan Key per R Kalau biasanya Kita kan K Key per R Tapi disini Karena dia ada Route gitu Terus charge nya itu Kan ada di Route Jadi kita harus Nama-nama Berapa sih charge Total di Route nya itu Nah Kita cari Pakai integral D key per R Terus Ada definisi Lambda itu Berapa Lambda itu Disini CX Nah Disini D key yang menangan Lambda D kali DX Terus Kita cari Dengan integral Disini Distance nya itu X ditambah D Berarti X disini X disini Ditambah D Jadi rumusnya Jadi kayak gini Terus Karena Lambda Merangan CX X nya kita keluarin Kita harus Tambahin juga Sama integral nya ini Nanti kalian integral Kalian harusnya udah tau Dari kolakulus Kayak begini Cari integral nya Nanti kalian ketemu Hasil akhirnya General equation nya Kayak gimana Tinggal masukin Angka-angkanya Terus Udah ya Oke Terus ada yang sama lagi Ini Kayak ini Gak usah ada ini Kayaknya Gak bakal keluar Ini cukup sulit Terus ada lagi Gak ya Berarti nya Gak ada lagi Oh ada yang Ini untuk Work done Karena tadi kita Sempat bahas work done Jadi dia nanya How much work done Must be Done To bring particle Dari infinite Ke sebuah titik Disini Dimana disitu Udah ada Dua charge Positif sama negatif Berarti kita tahu W dengan key kali V Ya kan Jadinya kaki key per R Nah kaki key per R Sorry Nah terus kita Tahu bahwa V infinite itu 0 Ini biasanya emang 0 Selain kalau bisa dikasih tahu Terus tinggal cari aja W bandingkan key kali DV Nah kita cari Disini K Key per R Terus dikurang sama kaki per R Ini maksudnya tuh Bukan gini ya Maksudnya ini K key 1 Maksudnya buat cari V Key 1 sama Key 2 Ini gue hapus aja deh Biar gak pusing Jadi ini tuh key 1 nya Key 1 nya itu kan Plus 4 E Terus key 2 nya itu kan Main key 1 per 2 Jadi dia main 2 Terus Karena ini hasilnya sama Jadi sama dengan 0 Joule Work done nya Oke itu aja sih kayaknya Sekarang Terima kasih.